lebih memilih Prabowo Subianto dibanding Ganjar Pranowo jika memang hanya kedua orang tersebut yang maju dalam Pilpres 2024. Hal tersebut disampaikan Amin Rais dalam podcast Akbar Faisal Ansensor yang ditayangkan dalam Youtube. Akan tetapi jika memang nantinya Anies Baswedan tetap maju sebagai Capres, maka dukungan Partai Umat menurutnya akan tetap ada mantan gubernur DKI Jakarta tersebut. Anies Baswedan diprediksi Amin Rais gagal jadi Capres. Loncat dukung Prabowo Subianto Ditulis oleh Heru Subagia di Zewar.com Gila, pegawan politik Indonesia Prof. Amin Rais meragukan potensi Anies Baswedan untuk dapat bersaing dalam kontestasi Pilpres 2024. Hal yang bikin tercengang, bukannya Anies Baswedan sudah mendapatkan rekomendasi dari tiga partai yang tergabung dalam koalisi perubahan. Seriuskah Anies Baswedan gagal maju sebagai Capres 2024? Geser dukungan. Entah apa yang merasukinya, Amin Rais sebagai Ketua Majelis Syuruh Partai Umat tiba-tiba mengatakan bakal kembali mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 dengan syarat jika Anies Baswedan bakal menjadi Capres 2024. Nostalgia lama akan bersemi lagi. Hmm, kalau berandai-andai, very easy to answer. Pak Prabowo is always choice. Iya, yang jelas bukan Pak Ganjar. Pak Ganjar adalah continuity this regime, kata Amin dalam podcast di Youtube Akbar Faisal Uncensored. Sangat logis apa yang dikatakan mantan pendiripan tersebut jika posisi Anies Baswedan masih belum aman. Banyak keraguan yang bikin Amin Rais harus merevisi dukungannya terhadap mantan gubernur DKI Anies Baswedan. Kemungkinan besar Amin Rais sudah melihat berbagai rekayasa politik kotor yang akan mendepak Anies Baswedan dari kursi pencapresan 2024. Dukungan koalisi perubahan, Nasdem, Demokrat dan PKS sewaktu-waktu bisa bubar. Koalisi perubahan ini masih banyak menyimpan masalah yang akan menjadi bom waktu terjadinya perpecahan. Banyak masalah berat sedang dihadapi anggota koalisi perubahan. Nasdem disandra oleh Jokowi, beberapa menterinya terseret korupsi. Surya Paloh selalu mangkir untuk menjadi saksi korupsi anak buahnya. PKS justru merekomendasikan Sandiaga Uno sebagai wapres dan Partai Demokrat sedang dihajar oleh Muldoko dan akan diobok-obok berbagai kasus politik oleh Anies Urbaningrum pasca selesainya hukuman penjara delapan tahun. Jadi sangat dimaklumi jika Amin Rais harus balik arah mendukung Prabowo Subianto. Partai Umat akan mendukung Prabowo Subianto jika Anies Baswedan dengan catatan batal menjadi capres karena tidak dapat tiket dari partai politik atau faktor apapun. Alasannya Anies Baswedan batal menjadi capres padahal Amin Rais sudah mengantongi dari berbagai info dan bocoran khusus. Lebih rasional dukung Prabowo. Hubungan historis memberikan informasi jika Amin Rais mempunyai kedekatan politik dengan Prabowo Subianto ketimbang Ganjar Pranowo. Dua kali Amin Rais bekerja sama dukung-mendukung saat Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Jawabatan Amin Rais saat itu adalah petinggi PAN dan partai berlogo matahari tersebut termasuk partai koalisi pendukung Prabowo. Bahkan pada Pilpres 2014, mantan ketua umum PAN Hatta Rajasa berdua dengan Prabowo sebagai pasangan capres dan jawapres. PAN selama dalam radar Amin Rais, kiblat politiknya selalu berlawanan dengan pemerintah, menjadi rival berat di parlemen dan pilihan menjadi partai yang keras mengkritik kebijakan pemerintahan Jokowi. Sangat politis jika Amin Rais menaruh pilihan ke Prabowo. Di sisi lain, pilihan tersebut adalah pilihan yang lebih rasional bagi partai umat dibanding memilih Ganjar Pranowo. Amin Rais sebagai elit partai umat selalu sering menyerang dan mengkritik pencapresan ketua umum alumni Gajah Mada atau Kagawa. Amin sebagai politisi lahir di zaman reformasi, melihat Ganjar adalah pihak penerus atau kelanjutan dari Jokowi. Ganjar Pranowo dianggap sebagai representasi oligarki di Indonesia. Pernah resmi dukung Anis Baswedan. Apa yang disebutkan oleh Amin Rais untuk menggeser dukungan pencapresan dari Anis Baswedan ke Ganjar Pranowo berbagai bentuk pengkhianatan. Kedati pernyataan dukungan ke Prabowo Subianto Masih dengan syarat jika Anis Baswedan batal dicapreskan, tetapi olah dukungan ke Ketum Gerindra tersebut akhirnya bikin gaduh dan menimbulkan banyak tafsir politik. Amin Rais telah ingkar janji untuk konsisten mendukung Anis Baswedan dan ini menjadi kejahatan politik kesekian kalinya jika dukungan ke Prabowo terjadi. Amin Rais akan dikatakan politisi menjela-menjela. Mari kita lihat bagaimana awalnya Amin Rais menyala-nyala mendukung Anis Baswedan dan melakukan resolusi jihad politiknya yang terkenal dengan jargon melawan kesaliman. Dikutip dari berita kompas.com, Ketua Majelis Syuruh Partai Umat Amin Rais mengungkapkan partainya secara resmi mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan sebagai calon presiden atau capres 2024. Hal tersebut Amin sampaikan ketika menutup rapat kerja nasional atau rekernas ke satu partai umat di Asrabah Haji Pondok Gede Jakarta Timur Rabu 15 Februari 2023. Kalkulasi politik Memang betul politik itu sangat cair dan dinamis. Banyak pertimbangan politik yang pada akhirnya menyebabkan dicaputnya keputusan politik sebelumnya. Terjadinya pergeseran perilaku politik kekinian di level elit politik baik menyebabkan elit partai harus merevisi kebijakan dan arah politiknya. Mungkin Amin Rais sudah berjaga-jaga kemungkinan skenario terburuk pilihan politiknya untuk mendukung Anis Baswedan. Oleh karenanya, Ketua Dewan Syuruh ini cepat-cepat menarik atau mempertimbangkan ulang dukungannya ke Anis Baswedan dan berwacana untuk mengalihkan ke Prabowo dengan segudang alasan pendukungnya. Amin Rais pasti memikirkan elektoral partai barunya. Sebagai partai baru akan lebih nyaman dan aman memilih Capres yang berpeluang menang besar. Otomatis akan mendapat hotel efek besar bagi partainya dengan biaya yang murah. Prabowo Subianto menjadi pilihannya. Syukur-syukur partai umat kecipratan pendanaan dari Prabowo yang terkenal Capres Tajar Melintir. Yang dikenal Capres Tajar Melintir. Namanya juga Amin Rais, dokter politik alumni Amerika ini. Sepertinya akan suka-suka berpersepsi dan berperan dalam eskalasi politik di Indonesia saat ini dan mendatang. Biarkanlah saja apa yang Amin Rais katakan. Toh, partai barunya belum tentu masuk ke parlemen atau Senayan. Bikin santai dan rileks aja dari semua yang akan diomongkan Amin Rais. Bagaimana menurut Anda? Sementara itu Partai Kandilan Sejahtera menyebut masih mencari sosok yang akan dipasangkan dengan Anies Beswedan sebagai cawapres. Ketika Demokrat khawatir dan takut pada tempat yang salah, ditulis oleh Adin di siwar.com Bulan puasa sebentar lagi berakhir. Ibu-ibu sudah sibuk membuat kue dan makanan khas lebaran lainnya. Pasar dan tempat perbelanjaan penuh dengan pengunjung memastikan lebaran kali ini keluarga mempunyai baju baru spesial lebaran. Walaupun bulan Ramadan kelihatan politik tetap terjadi. Dinamika politik tak berhenti hanya karena bulan suci Ramadan. Bahkan bulan puasa ini dimanfaatkan untuk terus menjalin komunikasi dan silaturahmi antara partai politik demi keputusan menentukan menjelang pemilu 2024. Salah satu berita yang menarik perhatian publik adalah menjuaknya kabar kepindahan Sandiaga Uno dari partai Gerindra ke partai Prasatuan Pembangunan atau PPP. Sebenarnya, isu ini sempat muncul beberapa bulan lalu dan sekarang muncul kembali. Seberapa jauh kemungkinan kebenaran berita ini apakah benar terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.